Sindikat ilegal akses atau menyalah menggunakan nomor induk kependudukan NIK untuk registrasi kartu perdana provider berhasil ditangkap anggota tim Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan belasan simbox serta ribuan kartu perdana baik sudah teregistrasi atau belum. Hasil dari pengembangan penyelidikan banyaknya kartu perdana yang sudah terintegrasi secara ilegal, anggota tim Buru Sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota akhirnya berhasil membongkar sindikat ilegal akses atau penyalahgunaan nomor induk kependudukan secara ilegal. Dari rumah AA 25 tahun, warga Desa Tempuran Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, polisi berhasil menemukan belasan mesin registrasi kartu perdana atau disebut modem pool, bisa juga disebut simbox. AA tidak berkutik saat polisi berhasil mengintrogasinya tentang kegunaan mesin-mesin tersebut, apalagi ribuan sim card perdana ada di dalam rumahnya. Selain AA, polisi berhasil menangkap YS 34 tahun, warga Perum Asabri Kelurahan Kanigaran Kota Probolinggo CD 24 tahun, warga Kecamatan Candi Sidoarjo ES 33 tahun, warga Kecamatan Gedangan Sidoarjo FH 38 tahun, warga Kabupaten Bogor dan M 28 tahun perangkat desa di Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Modus Operator Pelaku dengan cara mencuri data kependudukan atau NIK melalui tersangka bernisial M. Dari sana, data tersebut diintergasikan pada kartu perdana melalui mesin simbox. M sendiri mendapat data kependudukan dari jabatan menjadi perangkat desa. Jadi secara langsung, kartu perdana tersebut teregistrasi menggunakan NIK orang lain secara ilegal. Selanjutnya, kartu perdana dengan kuota 1-5 giga dijual murah oleh tersangka karena membeli tanpa harus melakukan registrasi. Tidak sampai di sana, sindiket ini juga menjual kode on-time password atau UTP ke pasar luar negeri dalam hal ini dijual ke Rusia. Jadi tersangka mendapat keuntungan ganda, yakni dari penjualan kartu perdana tanpa registrasi dan melalui UTP. Penghasilan dari penjualan kartu data registrasi sebesar 30 juta per bulan, sementara penjualan UTP bisa mencapai 130 juta per bulan. Biasanya, kartu perdana dengan registrasi ilegal dan data UTP disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum. Mulai untuk pinjaman online, pusar, hingga pembelian barang atau produk secara online. Yaitu registrasi tersebut didapatkan dari data-data kependudukan. Tentunya data kependudukan ini didapat secara ilegal. Itu didapat dari mana? Setelah upaya pengembangan lagi, penyelidikan lagi, didapatlah dari saudara MS. MS ini adalah dulunya perangkat desa yang memiliki akses ke komputer. Perangkat-perangkatnya banyak, bisa saudara-saudara lihat di sini ada perangkat laptop, ada perangkat PC. Komputer PC, komputer laptop, dan juga menggunakan, mereka sebutnya adalah modem-modem full. Modem full, mereka menyebutnya. Tetapi ada bahasa lain, sesuai yang kita ketahui adalah ini merupakan SIM box atau kotak-kotak kartu SIM. Dengan kasus tersebut, warga yang NIK-nya disalahgunakan menjadi korban tentang kerahasiaan dokumen. Mulai tiba-tiba mendapat pinjaman online atau justru menjadi pelaku pusar. Polisi menghibau agar warga membeli kartu perdana provider yang belum terekristrasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tercangkat di jerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, Pasal 35, Jungto, Pasal Ayat 1, dan Pasal 77, Jungto, Pasal 94, tentang administrasi kepada dukang, ancaman hukuman 12 miliar.